ketemu lagi di jodoh saya dan tayung oke kali ini tayung mau buat mochi pandan isi kacang request dari akun dian yohana tonton sampai selesai ya dadah sekarang kita buat bahan kulit mochi nya 220 gram tepung ketan 110 gram gula pasir 200 ml santan atau bisa juga menggunakan susu cair dan pasta pandan siapkan wadah campurkan tepung ketan dan gula pasir aduk rata kemudian masukkan santan sambil diaduk rata kembali aduk menggunakan spatula usahakan sampai benar-benar tercampur dengan rata ini sudah tercampur rata kemudian beli pasta pandan kita aduk rata kembali sampai warnanya menyatu dengan adonan warna pasta pandan ini kalau sudah sekarang kita tuang ke loyang yang sudah diolesi dengan minyak kita tuang semuanya lalu kukus selama 30 menit menggunakan api kecil ini untuk api nya sekarang kita buat bahan isiannya ada kacang 100 gram kemudian 2 sendok makan gula halus dan 2 sendok makan air panas campurkan campurkan kacang tanah dengan gula halus ini kita blender kasar blendernya kasar aja gak usah sampai halus atau sesuai selera oke kalau sudah sekarang tinggal kita angkat kita keluarkan dari blendernya tambahkan air panas aduk sampai tercampur rata tambahkan sedikit-sedikit air panasnya sampai benar-benar bisa dipulung atau dibulat-bulatkan bahan isiannya sekarang tinggal kita coba untuk bulat-bulatkan bulat-bulatkan seperti ini sampai semua adonan bahan isinya habis ini dapat banyak oke ini udah selesai untuk buat bahan isiannya sekarang kita sangrai tepung ketan menggunakan magic comb ini tepung ketannya buat taburannya taburan mochi ini kalau sudah matang seperti ini pastikan daun pandannya kering tandanya udah matang sekarang siapkan kertas roti atau work mat beri tepung ketan yang sudah disangrai tadi setelah 30 menit adonan yang tadi kita kukus sekarang tinggal kita angkat atau bisa menggunakan dengan tes tusuk kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang kemudian kita tuang di atas kertas roti yang sudah di beri tepung ketan tepung ketan yang sudah disangrai setelah itu kita gilas dengan rolling pin kita pipihkan taburi atasnya dengan tepung ketan yang sudah disangrai pipihkan kalau sudah dipipihkan sekarang kita potong-potong bentuk kotak kalau sudah dipotong-potong kita ambil satu potong kemudian beri isian di bagian tengahnya lalu kita kita bulatkan beri tepung ketan sangrai kita tata di atas piring kita beri isian kembali kemudian kita rapatkan lakukan cara ini sampai adonannya habis untuk ukuran bisa sesuai selera bisa lebih kecil dari ini karena biasanya ukurannya lebih kecil dari ini ini sudah selesai penampakannya itu itu dia cara membuat mochi pandan isi kacang selamat mencoba semoga berhasil ya terima kasih terima kasih telah menyaksikan channel asahid dan tahiyo jangan lupa komen like dan subscribe daaaah